Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadapi jalannya pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabung Raka sejatinya dinantikan banyak pihak. Namun, sikap politik yang disebut-sebut akan dimunculkan dalam gelaran rakernas kelima PDI Perjuangan akhir pekan lalu nyatanya masih terpendam. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun menyadari sikap partainya ini sangat dinanti. Namun, menurutnya hal itu membutuhkan hitung-hitungan politik sambil berkelakar. Megawati mengatakan, gue mainin dulu dong. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lu enak air. Kalau menit ini saya ngomong. Kan harus dihitung secara politik no. Gue mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Merespon Pidato Megawati, pada penutupan Rakernas kelima PDIP, Partai Gerindra menganggap partai berlambang banteng, moncong putih itu akan memainkan perannya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang perlu dikritik atau didukung. Pidato, Ibu Megawati, kami justru melihat bahwa yang disampaikan dalam konstitusi kita tidak dikenal yang namanya oposisi. Tapi di dalam atau di luar pemerintahan dan di saat ini, sepertinya belum diputuskan bahwa mereka akan di dalam atau di luar pemerintahan. Tetapi perlu diberitahu dua posisi tersebut adalah posisi yang dipandang. Rekan-rekan tersebut sama-sama mulia. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang baik, kalau pas mereka di dalam atau di luar pemerintahan, mereka, saya dengar, akan support. Dan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang baik, mereka akan kritik, akan memasukkan secara elegan. Itu informasi yang kami dapatkan.